Oke, ini dia kita lagi di terminal Tirtonadi, nah untuk masuk busnya ada satu, dua, ini ada Damri, Tirtonadi, ini dari bandara, jadi kalau kalian dari bandara, ada bus bandara namanya Damri, itu lekasinya di depan parkiran, nanti ada poolnya, jadi Damri-nya masih ada sampai pesawat terakhir ada. Oke, mari kita insip ke dalam. Ini ATM. Ini informasi, kalau perlu informasi bisa ditanyain di sini, kalau butuh kursi roda juga bisa fasilitasnya. Ini jurusannya Sumatera, Merak, Jakarta, Bandung, Jogja, Magelang, Perwokerto, Silacap, Semarang, Salatiga, Boyolali, Kartasura, itu ke kanan sana. Nah, kalau ke kiri, ada Surabaya, Madiun, Seragen, Malang, Kediri, Karanganyar, Wonogiri, Ponorogo. Ini untuk tiket jarak jauh, ini kereta api, jadi sekarang sudah terintegrasi antara bus sama kereta api, kalau mau beli bisa beli di sini. Ini kita mau ke Matesih, Tawangmangu, nanti ke Karanggede, Jatiboro, Seragen, Madiun, Surabaya, Malang, Banyuwangi. Ini tiket terpadu, bagian, Madiun. Oh, ini kereta api, ini. Dia punya area komersil juga, jadi kalau tadi ke Indonesia bagian barat, karena ini Jawa Tengah, kalau yang kita ke kanan itu untuk Indonesia bagian barat, nah kalau ke kiri itu untuk Indonesia bagian timur, jadi kalau kayak ke Jawa Timur, kalau itu, itu belaknya ke kiri. Terus dia ada area komersilnya juga, kayak tempat makan-makan, terus ada ruang laktasi, ini ada scan hitunya juga, apa namanya? Ini keren banget pokoknya, udah berasa boarding bandara, ruang laktasi, jadi kalau ibu-ibu yang mau menyusui, terus apa namanya? Ibu-ibu menyusui, sama itu, ini ada eksekutif launch-nya juga, timur, buka nggak ya? Nggak dibuka. Eksekutif launch, jadi kalau VIP, itu datang bisa pakai fasilitas eksekutif launch. Terus, terminal timur ini. Nah ini fasilitasnya lainnya, ada penitipan barang, sepatu, kemudian ada masjidnya. Masjidnya, toilet. Masjidnya juga bagus. Ini ada skybridge ke parkir mobil, parkir timur, terminal barat. Kalau mau makan-makan juga harganya sangat terjangkau, 10, 15, dan lebih transparan sih ini, bagus banget. Bersih. Banyak juga area komersialnya, jadi udah kurang lebih kayak gitu lah, kayak pasar, pasar terpadu. Bersih. Semoga lebih banyak terminal-terminal di Indonesia berbersih kayak gini. Kita nanti selingnya jalur 2. Kita mau ke Tawang Mangu, ke Metasih. Terus ke Karanganyar, Madiun. Tempat pun 길면 begitu kuitainya, di akhirnya. Nie. Dan ini olla selesai. Di ked22 oasis bay with keempat Tawang Lake ukurutanenya. , Yang siapa? Ini dia ruang tunggunya, jadi kalau mau sebelum boarding, ruang tunggunya kayak gini. Ini dia jalurnya, ini jalur 1, itu di Madiun. Ini Surabaya, Banyuwangi, ini ya. Terus untuk Wonogiri, Pakistan, Karangannya, Tawang Mangu, ini busnya, ada Gunung Mulia, Langsung Jaya, ini untuk Solo, Perwodadi, Bloran, ini atas lagi ada Ella. Ini dia, kalau teratur sih, maksudnya bersih, tidak terbut hutan juga, terus lebih tertata. Oke, set off, semoga belum nampak, nanti kita lihat di sebelah barat, kita mulai bukan sampai jam 6. Oke, ini ada Rezeki Lancar, Solo, Perwodadi, Bloran, kemudian Perwantoro, Langsung Jaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, set off, semoga bersama, bye-bye.